Terkait rencana serangan Israel ke rapah Presiden Amerika Serikat, yakni Joe Biden, menegaskan bahwa operasi tersebut tak bisa dilanjutkan tanpa rencana yang kredibel dan hanya dapat dilaksanakan untuk memastikan keselamatan serta dukungan bagi lebih dari 1 juta orang yang berlindung. Ada pun hal itu terus disampaikan oleh Gedung Putih pada Minggu 11 Februari 2024. Menurutnya, rencana yang kredibel diperlukan untuk menjamin keselamatan warga sipil di rapah. Ada pun pihaknya mengulangi tujuan Israel dan Amerika Serikat yang sama, yakni melihat Hamas dikalahkan dan memastikan keamanan jangka panjang Israel. Bersamaan dengan hal itu, Amerika Serikat juga menyerukan langkah-langkah medesak dan spesifik untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang terjebak di jalur kalsa. Selanjutnya, pejabat Gedung Putih menyatakan para perunding yang berupaya mencapai kesepakatan untuk menjamin kebebasan sisa sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza telah mencapai kemajuan nyata selama beberapa minggu terakhir. Ada pun percakapan antara kedua pemimpin tersebut terjadi beberapa hari setelah Biden menyatakan operasi militer Israel di Gaza berlebihan. Terkini, Perdana Menteri Israel, yakni Benjamin Netanyahu, justru bersikeras bahwa serangan di Rafa akan terus berjalan dan sebuah rencana sedang dipersiapkan. Bersamaan dengan hal tersebut, organisasi-organisasi internasional dan negara-negara regional menyatakan keprihatinannya atas dugaan pasukan Israel akan memasuki Rafa. Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron, mengatakan lebih dari separuh kanduduk Gaza telah berlindung di wilayah tersebut. Dan serangan yang akan dilakukan oleh Israel akan memicu bahaya yang berkelanjutan. Sementara Arab Saudi memperingatkan bahwa dampak akan terjadi dampak yang sangat serius jika Rafa diserbu oleh Israel. Menurutnya, banyak dari orang-orang yang tinggal di kem-kem pengongsi terpaksa meninggalkan rumah mereka di tempat lain setidaknya satu kali atas perintah militer Israel. Sementara itu, badan amal masyarakat bulan Sabit Merah Palestina mengatakan kota Rafa di Gaza telah mengalami serangan kekerasan dan menyebabkan sejumlah kematian. Sementara itu, PBB mengatakan tidak ada tempat yang aman bagi warga Palestina yang tinggal di ujung selatan wilayah Palestina. Terkini, militer Israel mengatakan mereka telah melakukan serangan di Gaza Selatan tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Harapun hal tersebut menyusul peringatan dari masyarakat internasional mengenai rencana serangan Israel di kota tersebut, yakni tempat 1,3 juta orang mengongsi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.